Terima kasih ya, shalom, teman-teman, kita bisa ketemu lagi di acara setiap hari Sabtu ini, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dan terima kasih juga kepada Brother, Sister, Youngsters, dan ada yang baru saya lihat, Pak Yusuf Manasye, selamat datang, terima kasih, sudah meluangkan waktu untuk bisa datang di acara ini ya. Nah hari ini kita akan membahas, saya beri topik namanya Kisah Nu dan Epik Gilgamesh, ini sedikit banyak bercerita berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan, kita mau lihat apakah kitab itu meniru dengan apa yang tercantum di Epik Gilgamesh, karena waktu yang lalu kita sudah baca Enuma Elis dan sekarang kita akan lihat ke sana, ke Epik Gilgamesh ini, tapi sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya, saya baca kitab Kejadian 7, ayat 1-24, kita baca satu perikop ya, gak apa-apa kan, halo Ridho, saya bacakan ya, Kejadian 7, ayat 1-24, satu perikop kita baca ya, Airbah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau lah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram satu pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara tujuh pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab tujuh hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, empat puluh hari, empat puluh malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur enam ratus tahun ketika Airbah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam Bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya, karena Airbah itu. Jadi ada berapa orang? Delapan. Nuh istrinya, anak ketiga, dan istri anak-anaknya. Delapan orang. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu. Jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah tujuh hari, kedatanglah Airbah meliputi bumi. Pada waktu umurnuh enam ratus tahun pada bulan yang kedua, pada hari yang ketujuh belas bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dasyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi empat puluh hari empat puluh malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya. Bersama-sama dengan dia ke dalam Bahtera itu. Berapa orang? Ada delapan orang. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung. Dari segala yang berburu, bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam Bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu Bahtera itu di belakang Nuh. Empat puluh hari lamanya, air Bahtera itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah Bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai lima belas hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasah lah segala yang hidup yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya. Segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan ala segala yang ada. Segala yang di muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup. Dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam Bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi. 150 hari lamanya. Nah, itu adalah ceritanya air bahannya dari mulai. Udah mulai naik. Dari naik, terus sampai jadi. Sampai akhir terendam semua. Nah, di kejadian ke-8 kita bisa lihat bagaimana air bah itu lalu surut. Mulai surut. Tapi sebelum surut, itu tidak langsung selesai tank. Ya, langsung surut. Ada masa di mana air memenuhi seluruh permukaan bumi. Sehingga air yang Nuh harus menunggu. Lalu dites, dikeluarkan saat keluar burung. Burung itu nanti kembali lagi. Lalu dites lagi beberapa kali. Sehingga pada saat akhirnya, terkandas Bahtera itu di pergundungan Ararat. Dikatakannya. Kemudian dites, akhirnya lama-lama binatangnya burungnya mulai tidak kembali. Lalu Nuh keluar, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Bahwa dia itu memberkati Nuh. Nah, cerita ini saya rasa kita sudah hafal dengan cerita ini. Nah, setelah kejadian Nuh itu nanti ada... Diceritakan kalau di kejadian 10 daftar bangsa-bangsa dan keturunan dari Semham dan Yahwet. Lalu di kejadian 11 ada menara Babel. Di mana pada saat itu semua orang masih menggunakan bahasa yang sama. Tapi karena manusia tiba-tiba mau mendirikan menara yang tinggi. Untuk mengalahkan Tuhan. Bahasa saya ya. Lalu Tuhan bilang begini. Oke lah. Habis sejak ini. Kalau mereka sepakat melakukan apa yang mereka mau bisa tercapai. Tapi waktu itu Tuhan mengacaukan rencana itu dengan mengubah bahasanya. Sehingga akhirnya komunikasinya jadi berantakan. Lalu akhirnya jadi berantem sendiri. Lalu terseraklah mereka kemana-mana. Balik ke tempat. Mungkin pulang ke daerahnya masih-masih. Atau merantau. Atau kemanapun itu. Tapi sudah dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu kurang lebih ceritanya. Nah sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan epic Gilgamesh. Yang saya begitu berhasrat untuk mengangkat topik ini ya. Sebentar ya. Oke. Kita lihat. Mana ya. Nah ini udah mulai kelihatan ya. Oke. Kisah Nuh dan epic Gilgamesh. Udah mulai kelihatan belum? Belum ya? Ntar lagi mau gue up. Nah udah kelihatan belum? Harusnya sih udah ya. Sudah Pak. Nah inilah si Gilgamesh yang mau kita baca. Gilgamesh itu adalah tokoh. Dianggap tokoh raja gitu loh. Nah Gilgamesh itu siapa sih? Itu patungnya kenapa? Atau ukiranya berbentuk seperti itu. Itu lagi megang apa tuh? Itu bukan kucing. Itu katanya singa yang sudah dewasa. Itu dipegang kayak gitu tuh. Tetapi betapa besarnya yang namanya Gilgamesh itu. Menceritakan keperkasaan yang namanya Gilgamesh itu. Kenapa bisa ada figur seperti itu ya? Mari kita lihat sekarang ya. Gapak. Nah Gilgamesh ini merupakan satu cerita dari daerah sumer kuno di Babylon ya. Kalau sekarang jadi daerah modern Iraq. Saya belum bisa cari petanya. Nanti saya kapan satu bulan lagi kita akan kasih lihat petanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Alkitab, teman-teman ada bayangan. Oh dari situ tuh ceritanya. Ini asalnya deket tetangganya siapa namanya? Abraham waktu dia dipanggil keluar dari negerinya. Lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nanti akan ke arah sana. Tapi kasih waktu, awal bulan, kita masuk ke sana semuanya. Nah diperkirakan dia itu menjadi salah satu raja pertama dari kota yang namanya Urug. Urug. Nah itu ancient Urug. Jadi tahun 2700-an sebelum Kristus ya. Before Christ gitu disebutnya. Atau before common era. Nah dia itu digambarkan sebagai orang perkasa. Ada yang menyamakan seperti Nimrod. Kalau di Alkitab. Tapi mungkin bukan Nimrod juga sih. Tapi digambarkan sebagai orang perkasa. Salah satu pekerjaannya dia atau hobinya dia raja ini itu pemburu singa. Makanya tangan kirinya tadi megang. Tangan kanannya megang ketepel. Tangan kiri atau megang batu. Kayak pengoban buat Daud. Tangan kirinya megang singa. Nah singanya itu bukan singa anak. Itu singa yang udah besar. Bayangkan betapa hebatnya dia. Kisahnya pada saat itu ya. Nah dan Epic Gilgamesh ini yang tertulis tuh di sebelah kanan tuh lihat tuh. Nah itu ditulis masih dalam kue kunai atau kuinefom namanya. Itu salah satu bahasa yang kuno. Jadi mereka dulu lagi bikin prastasnya toloh batu. Ini itu dari tanah liat yang masih basah. Kemudian dicetak dimasukkan hurufnya. Kemudian clay yang masih basah ini dibakar. Nah jadi timbulah huruf itu. Baru disimpan. Kok bisa sih disimpan? Kita lihat. Penemuan kisah Epic Gilgamesh ini. Itu Epic. Epos. Atau bentuknya kayak syair. Nanti kita baca. Kita baca. Itu dianggap sebagai salah satu penemuan terbesar pada saat itu. Ada satu penemuan lagi yang besar yang lain. Tapi ini dianggap salah satu yang terbesar gitu. Wah yang cukup menggemparkan. Ditemukan oleh siapa? Oleh yang namanya Henry Lanyard. Di tahun 1849. Di Ashur. Waktu itu kalau kita ikut pelajaran minggu lalu. Kota Niniwe dianggap tidak ada. Itu dianggap kota fiktif. Sebelum ketemu kota fiktif itu. Jadi sampai tahun 1800. Kalau bicara kota Niniwe. Wah ini kayak fiktif nih. Di Alkitab gak ada nih kota ini. Tapi sekali lagi yang namanya Henry Lanyard ini. Kayak Indiana Jones-nya gitu. Dia nekat dia cari kota Niniwe ini. Kalau Alkitab bilang ada pasti ada. Eh ketemu juga tuh. Istana Raja yang namanya Azurbanipal. Azurbanipal ini kalau gak salah cucunya Raja Sargon. Kalau gak salah. Diketemukan. Di dalam satu library itu jadi Raja itu menyimpan banyak kepingan. Kepingannya. Nanti yang akan datang saya kasih lihat gambar-gambar. Nah di dalam sana ketemu yang namanya Enuma Elis. Yang kemarin Prasasti atau Loh Batu. Enuma Elis. Sama mirip kayak gini. Itu cuma Enuma Elis cerita mengenai kejadian penciptaan bumi yang 6 hari. Nah yang epic Gilgamesh yang kita bahas sekarang. Jadi itu ketemu di tempat yang sama. Nah George Smith berhasil menerjemahkan bagian kisah banjir ini di tahun 1872. Jadi itu terjadi dari beberapa tablet gitu. Ada banyak ya. Nah ada satu syair yang masih agak utuh gitu yang lebih gampang. Karena zaman dulu agak kasar mungkin cara mencabutnya. Tapi jadi belah-belah diteliti gitu. Terus dia tiba-tiba berbicara. Ini loh terjemahannya di tablet ke-11. Ternyata isinya itu adalah mengenai banjir atau air bah. Yang mirip sama cerita yang kita baca barusan. Nah inilah yang menemukan pro-contra. Nah ini dia nih. Jangan-jangan. Ini Alkitab ini niru nih. Buat sebagian orangnya. Kisah Nuh ini niru nih dari kebudayaan yang ada di Sumeria itu. Niru dari si Gilgamesh ini nih. Kenapa? Karena usia prasasti atau loh batu ini. Ya kalau saya sebut prasasti maksudnya loh batu ya. Harap dimaklumnya. Penemuan kepingan itu usianya itu kurang lebih seribu tahun sebelum Nusa menulis kitab kejadian nih. Paham ya? Usianya jauh lebih tua tapi kok mirip gitu loh. Wah nanti kita baca sedikit ya. Mirip tuh. Kok bisa gitu loh. Jangan-jangan berarti keujadiannya ini niru. Tapi buat sebagian orang lain yang berkata ini justru membenarkan apa yang Musa tulis. Ini membenarkan firman Tuhan. Ini menurut pro-contra. Nanti kita lihat bagaimana kita menilainya. Jadi usianya sekali lagi, usianya waktu tulisan itu lebih tua umurnya daripada Musa menulis. Kurang lebih seribuan tahun. Karena cerita tentang airbah tadi, saya sebutnya banjir. Biar bahasannya lebih gampang. Apa sih yang diceritakan di sana? Dikatakan bahwa Gilgamesh ini, Gilgamesh ini dalam tablet-tablet susunannya itu, dia digambarkan sebagai sepertiga dewa, dua pertiganya manusia. Kayak Hercules gitu loh. Kalau nggak salah Hercules itu dulu tuh dewa dikutuk. Terus dia dikasih minum racun. Racunnya harus habis sebotol. Kurang satu tetes. Jadi dia masih tetap dewa. Kalau dulu saya nonton filmnya kayak gitu tuh. Nah ini juga sama nih. Tapi nggak seperti itu ya. Maksud saya sepertiga dewa, ada dewa aja, dua pertiga manusia gitu. Nah, dia sebagai raja ini, ceritanya dia itu okar tinggi besar gagah. Dia juga cukup brutal gitu dalam segala sesuatu. Pemarah gitu loh. Kayak agak ngeribut lah. Sekali burus juga dia suka komplain terus. Komplain terus. Jadi dewanya pusing lama-lama. Dewanya pusing gini aja deh. Kita pusing nih sama kelakuannya Gilgamesh. Udah gini kita ciptakan satu orang. Namanya Enkidu. Enkidu ini punya kekuatan yang sama sama Gilgamesh. Tapi karakternya beda. Baik. Nah, ketemu karakter ini nih. Kerjanya jadi dua pihak yang beda. Kamu Gilgamesh ya. Siapa kamu? Aku Enkidu. Berantem terus, bertarung terus dari waktu ke waktu. Dan tidak pernah ada yang kalah. Karena sama-sama hebat, sama-sama kuat. Ceritanya begitu awalnya. Sampai akhirnya bosen. Karena tiap kali berantem draw terus. Tiap kali bertanding draw lagi, draw lagi, draw lagi. Lama-lama bosen. Udah deh kita temenan aja deh. Temenan. Jadi boleh dah gitu. Bosen gue juga berantem dulu. Tiap hari berantem. Adu jotos. Bonyok. Besok sembuh berantem lagi. Nggak ada yang kalah, Ben. Sudahlah. Kita jadi teman. Nah, jadi Gilgamesh punya Sohib sekarang nih. Tadinya musuh, sekarang jadi Sohib. Jadi CS. Kuat, gede. Ya, cuman ini plus minus satu marah, satu merdam. Kurang lebih begitu. Nah, kemudian Gilgamesh ini juga ditaksir sama salah satu dewi. Dewi ini dewi cinta dan sekaligus juga dewi perang. Tapi akhirnya Gilgamesh melihat kelakuan dewi cinta ini suka tidak baik gitu loh. Kalau udah pacarnya suka dibunuh kurang lebih gitu. Kalau nggak salah ya. Akhirnya Gilgamesh menolak cintanya. Udah dah nggak deh. Gue cukup pinter. Gue ntar jadi mati lagi pacaran sama dia. Nah, jadi dewi ini kecewa. Dia terus manggil atau mengajukan tuntutan ke kumpulannya para dewa. Ini gimana nih si Gilgamesh? Singkat cerita, dijatuhkanlah sanksi. Tapi sanksinya dengan cara Enkidu dibuat mati. Lalu Enkidunya mati. Dan Gilgamesh melihat kematian kawannya itu. Akhirnya Gilgamesh sadar bahwa dia satu hari nanti dia bisa mati. Dan Gilgamesh ini tidak mau mati sebenarnya. Dia takut dengan kematian itu. Ya, Enkidunya sudah mati. Dia takut dengan kematian itu. Lalu apa yang terjadi? Gilgamesh cari akal. Cari putar otak. Gimana caranya supaya dia tidak mati? Dia tiba-tiba teringat pada satu orang yang tidak bisa mati. Nah, lalu dia mencari orang yang tidak bisa mati itu. Nah, itulah perjalanannya dimulai. Jadi sebenarnya epik Gilgamesh ini nanti bercerita tentang mortalitas dan kematian. Nah, singkat cerita, nanti Gilgamesh ini nyari orangnya itu pernah melakukan perjalanan gitu ya. Ketemu namanya, saya lupa namanya, Apis Tuprim, siapa? Nanti ada di sini. Ketemu dengan orang yang tidak bisa mati itu. Terus dia cerita, kenapa kamu tidak bisa mati? Dia ingin saya tidak bisa mati. Orangnya cerita. Waktu itu dulu ada air buah. Semua bumi dihukum. Nah, saya masuk ke kapal sama binatang-binatang. Persis mirip kayak gini. Masuk ke dalam binatang-binatang sampai akhirnya bisa selamat melewati proses hujan yang turun tujuh hari. Eh, malam tujuh hari sampai tertutup lalu kapalnya terdampar di satu tempat. Kemudian saya melepaskan burung. Burung itu terbang balik lagi, terbang balik lagi. Burung yang lain terbang balik lagi sampai akhirnya saya lepaskan gagak dan akhirnya tidak kembali. Baru saya memberikan korban. Turun dari kapal, kapalnya sudah terdampar gitu ya. Sampai akhirnya mulai ada daratan, terus saya mempersembahkan korban. Sejak itu lah saya nggak bisa mati. Nah, kalau gitu kasih dong saya. Gimana caranya supaya tidak bisa mati? Lalu orang itu memberikan daun kepada Gilgamesh. Gilgamesh nggak percaya. Kemudian dia bawa pulang daun itu. Tanaman yang diberikan kepada dia. Nanti saya makan kalau saya sudah tiba di kota saya. Tanama-tanamanya dari tua jadi muda. Nah, dalam perjalanan pulang Gilgamesh ini sudah hampir sampai ke kotanya. Perjalanan pulang sekian dari jarak yang jauh tadi, hampir sampai. Setelah hampir sampai di kotanya, dia karena kecapean, dia mau menyegarkan diri, mau istirahat, dia mau mandi dulu. Nah, dia taruh sebuah pakaiannya, pembawaannya, termasuk tanaman tadi, dia taruh di pinggir, kemudian dia nyebur, dia mandi. Dia jebur, dia mandi, eh datang ular. Ini ular lagi nih. Ular datang makan tanaman itu. Saya juga baru tahu ada ular dalam tanaman. Ular ini makan tanaman itu. Gilgamesh ngeliat, oh tanamanku dimakan sama si ular itu. Sudahlah, dia dekat di ular itu. Ternyata setelah memakan tanaman itu, ular itu ganti kulit jadi lebih muda. Terus Gilgamesh mikir gini, iya ternyata benar ya, ini bisa membuat jadi muda. Tapi saya tidak akan bisa jadi hidup selamanya. Kenapa? Karena pertemuan dengan yang memberi tanaman itu cuma berlangsung sekali. Dan apa yang diberikan itu sudah dimakan sama si ular. Dengan demikian dia akan mati nanti. Itu ceritanya. Hanya kurang lebih seperti itu. Tapi supaya menarik, nanti kita baca ceritanya. Kita lihat dulu ya. Saya sudah buat dalam bentuk word. Teman-teman juga bisa lihat. Saya stop sharing dulu, saya ambil. Kita baca, nggak usah banyak-banyak. Ini saya ambil sepotong aja. Ini yang dicetak sama si George Smith tadi. Ini dari tanaman yang kecil banget, Pak. Oh iya, aku gedein sebentar. Sebentar, aku besarkan dahulu ya. Kenapa kecil? Karena ini buat di 12. Saya siap. Bentar ya. Saya bikin jadi 14 dulu ya. 14. Nah, kemudian gambarnya akan saya perbesar. Bentar ya. Ini ada kok bukunya, cuman kebanyakan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang siapanya tokoh yang ditemui? Itu yang namanya Unafistim. The Far Away. Kalau gelarnya Unafistim, The Far Away. Yang jauh. Kita baca aja sedikit ya. Ringan kalau ini. Tapi ya kalau terjemahnya saya kurang baik, ya mohon maaf lah. Ini saya pakai Google Translate. Kemudian saya edit lagi. Baru saya coba tampilkan. Kisah dari Banjir Gilgames. Berbicara dengan Unafistim yang jauh. Aku telah melihatmu. Tapi penampilanmu tidak aneh. Engkau seperti aku. Engkau sendiri tidak berbeda. Engkau seperti aku. Pikiranku memutuskan untuk bertarung denganmu. Tapi sebaliknya lenganku tergeletak tak berguna di atasmu. Katakan padaku, bagaimana kau bisa berdidik di kumpulan para dewa. Dan telah menemukan kehidupan. Maksudnya kehidupan abadim. Lalu Unafistim berbicara kepada Gilgames. Katanya, aku akan mengungkapkan kepadamu Gilgames. Sesuatu yang tersembunyi. Rahasia para dewa. Aku akan memberitahumu surupak sebuah kota yang kau pasti tahu. Terletak di tepi sungai Efrat. Kota itu sangat tua. Ada dewa-dewa di dalamnya. Hati para dewa agung menggerakkan mereka untuk menimbulkan air bah. Ayah mereka, Anu, menguncapkan sumpah setia. Si pemberani Enlil adalah penasihat mereka. Ini nama-nama dewa-dewa. Ninurta adalah bendahara mereka. Enugi adalah menteri kanal mereka. Kenapa ada menteri kanal? Karena dulu itu untuk mengelola Pak Airan. Mereka ini yang pertama-tama bangsa di Babylonia. Itu yang mengelola sistem pengairan. Ea, pangeran pintar di bawah sumpah mereka. Jadi dia mengulangi pembicaraan mereka di rumah alang-alang. Rumah buluh. Tembok rumah buluh. Wahai periasurupak, pura, ubar, tutup. Runtuhkan rumah dan buat perahu. Tinggalkan kekayaan dan cari makhluk yang hidup. Tolak harta benda dan pertahankan makhluk yang hidup. Buatlah semua makhluk hidup naik ke bahtera. Bahtera yang akan kau bangun. Dimensinya harus berukuran sama satu sama lain. Panjangnya harus sesuai dengan lebarnya. Atapnya seperti Apsu. Apsu ini adalah dewa utama yang punya istri namanya Tiamat. Minggu lalu ya. Kita lihat dulu ya. Aku mengerti dan berbicara kepada Tuhanku. Ea, Tuhanku, demikianlah perintah yang telah engkau ucapan. Aku akan perhatikan dan melakukannya. Tapi apa yang harus aku jawab kepada kota, penduduknya, dan orang-orang tuanya? Maksudnya kalau dihancurkan. Ea berbicara dan memerintahkan. Aku pelayanya. Engkau, kalau begitu, inilah yang harus aku katakan kepada mereka. Tampaknya Enlil menolakku. Sehingga tidak bisa tinggal di kotamu. Atau menginjakan kaki di bumi Enlil. Aku akan pergi kepada Apsu untuk tinggal bersama Tuhanku. Ea, dan ke atasmu dia akan menurunkan hujan lebat. Kelimpahan unggas dan ikan segudang. Dia akan memberi kepadamu panen kekayaan di pagi hari. Dia akan menghujani dengan roti. Dan di malam hari dengan hujan gandum. Pada saat Fajar mulai menunjuk sinar, tanah berkumpul di sekitarku. Kalau lihat di pagi akan menghujani dengan roti. Dan di malam dengan gandum ini seperti kisah perjalanan bangsa Israel. Waktu keluar dari Panak Mesir, nanti ada tangguh mana turun burung puyuh. Situ kangkayu membawa kapaknya pekerja bunuh. Membawa batunya meratakannya. Laki-laki, ini karena ada yang titik-titik. Anak itu membawa lemparan. Yang lemah membawa apapun yang dibutuhkan. Itu saya tidak mengerti. Pada hari kelima, aku menata bagian luarnya. Itu adalah bidang di daerah. Bindingnya masing-masing 10x12 hasta tingginya. Sisi atasnya sama panjangnya masing-masing 10x hasta. Aku meletakkan struktur dalamnya dan menggambarnya. Aku menyediakan enam dek. Lalu membaginya menjadi tujuh tingkat. Bagian dalamnya aku bagi menjadi sembilan kompartemen. Ini bicara di dalamnya bahtran. Jadi bagi-bagi. Aku menggunakan penutup untuk pencegah air di bagian tengahnya. Aku melihat ke tiang puting dan meletakkan apa yang diperlukan. 3x 3600 tong asfal mentah aku tuangkan ke dalam tempat pembakaran asfal. Untuk dibuat cair asfalnya. 3x 3600 tong ke dalamnya. Ada 3x 3600 kulitong yang membawa minyak nabati. Selain 3600 tong minyak yang mereka konsumsi. Dan 2x 3600 tong minyak yang disimpan oleh tukang perahu. Aku menyembeli sapi untuk dagingnya. Dan hari demi hari aku menyembeli korban. Nah ini yang lucu juga sih. Mungkin benar ya. Aku memberi pekerja bir. Bir minyak dan anggur. Seolah-olah air sungai. Jadi jangan-jangan bir itu penumpuan dari sana. Sehingga mereka bisa membuat pesta seperti festival tahun baru. Dan aku meletakkan tangan aku untuk meminyaki. Bahtera sudah jadi sebelum matahari terbenam. Peluncurannya sangat sulit. Mereka harus terus mendorongnya ke air. Sampai 2x 3 aja masuk ke dalam air. Apapun yang aku milih aku masukkan ke Bahtera. Perak apapun yang aku miliki aku muat di atasnya. Mas apapun yang aku miliki aku muat di atasnya. Semua makhluk hidup yang aku miliki telah aku muat di atasnya. Aku menyuruh semua kerabat. Dan kerabatku pun naik ke Bahtera. Gak ketahuan jumlahnya nih ya. Siapanya dan gak ketahuan. Semua binatang dan binatang di padang. Dan para pengrajin yang aku miliki naik. Sama setelah menetapkan waktu yang ditentukan. Di pagi hari aku dihujani dengan roti. Dan di malam hari dengan hujan gandum. Masuk ke dalam Bahtera. Tutup pintu masuknya. Waktu yang dinyatakan telah tiba. Di pagi hari dia menurunkan. Hujan roti turun. Dan di malam hari hujan gandum. Aku melihat cuaca. Cuacanya menakutkan untuk dilihat. Aku pergi ke Bahtera dan menutup pintu masuk. Untuk mendempul Bahtera. Untuk Puzura Muri. Si tukang perahu. Aku memberikan istana beserta isinya. Saat Fajar mulai bersinar. Muncur dari cakrawal awan hitam. Adat bergemuru di dalamnya. Sebelum dia pergi. Sulat dan Hanis pergi ke gunung dan daratan. Eragal mencabut tiang tambatan. Maju pergi minur tahap. Dan membuat tanggul meluap. Anunaki mengangkat obor. Membakar tanah dengan suar mereka. Terkejut atas perbuatan adat. Menyapu langit. Dan mengubahnya menjadi gelap semua yang tadinya terang. Tanah pun hancur seperti pot. Sepanjang hari angin selatan bertiup. Bertiup kencang. Menenggelamkan gunung ke dalam air. Membanjiri orang-orang seperti serangan. Tidak ada yang bisa melihat rekannya. Mereka tidak bisa mengenali satu sama lain. Para dewa ketakutan oleh air bah. Dan mundur naik ke surganya anu. Para dewa meringkuk seperti anjing. Berjongkok di dekat dinding luar. Istar menjerit seperti wanita yang sedang melahirkan. Istri para dewa yang bersuara. Menangis meratap. Masa lalunya telah berubah menjadi tanah liat. Karena aku mengatakan hal-hal yang jahat di kumpulan para dewa. Bagaimana aku bisa mengatakan hal-hal jahat di kumpulan para dewa. Memberintahkan malapetaka untuk menyhancurkan bangsaku. Tidak lama setelah aku melahirkan orang-orang. Nah ini nanti bagiannya Istar. Mereka mengisi laut begitu banyak. Para dewa, para anuki menangis bersamanya. Para dewa dengan rendah hati duduk menangis. Terisak-isak karena kesenihan. Bibir mereka terbakar. Kering karena kawasan. Enam hari tujuh malam. Datang angin dan banjir. Badai meratakan tanah. Ketika hari ketujuh tiba, badai mengempas. Banjir adalah perang. Berjuang dengan dirinya sendiri. Seperti seorang wanita menggeliat dalam persalinan. Laut menjadi tenang. Tenang. Angin, puyuh, dan banjir berhenti. Aku melihat sekeliling sepanjang hari. Keningan telah terjadi dan semua manusia telah berubah menjadi tanah liat. Medannya datar seperti atap. Aku membuka ventilasi dan udara segar di siang hari terasa di hidungku. Aku jatuh berlutut dan duduk menangis. Air mata mengalir di sisi hidungku. Aku mencari-cari garis pantai di hamparan laut. Dan pada hari ke-12 tampak suatu wilayah tanah. Di gunung Nimus kapal itu berlabuh koko. Gunung Nimus memegang perahu. Tidak membiarkannya. Bergoyang. Hari ke-1 dan ke-2 gunung Nimus memegang perahu. Membuatnya tidak bergoyang. Hari ke-3 ke-4 gunung Nimus memegang perahu. Membuatnya tidak bergoyang. Hari ke-5, hari ke-6 gunung Nimus menahan perahu. Tidak bergoyang. Hari ke-7 tiba. Aku mengambil seekor merpati dan melepaskannya. Merpati itu pergi tapi kembali kepadaku. Tidak ada tempat bertengger yang terlihat. Sehingga ia berputar kembali ke arahku. Aku mengambil seekor bulung layang-layang dan melepaskannya. Bulung layang-layang itu pergi. Tetapi kembali kepadaku. Tidak ada tempat bertengger yang terlihat. Jadi ia berputar kembali kepadaku. Aku mengambil seekor gagak dan melepaskannya. Burung gagak itu pergi dan melihat air mengalir kembali. Ia makan, menggaruk. Tetapi tidak berputar kembali ke aku. Lalu aku melepaskan semuanya ke segala arah dan mempersembahkan korban seekor dolomba. Aku mempersembahkan dupa di depan gunung Sigurat. Gunung Sigurat itu menara Babel. Tujuh dan tujuh bejana pemujaan aku pasang. Dan ke dalam api di bawah atau ke dalam cawan aku menuangkan alang-alang sedar atau aras dan murad. Para dewa mencium baunya. Para dewa mencium aroma manis. Dan mereka berkumpul. Seperti lalat di atas korban dolomba. Ini kalau nggak salah seperti kotoran. Mungkin saya salah terjebahin ya. Saat itu Beliti tiba dan mengangkat manik-manik lalat besar yang dibuat anu untuk kenikmatannya. Wahai para dewa. Aku pasti tidak akan melupakan lapis lazuli ini di sekitar leherku. Semoga aku memperhatikan hari-hari ini. Dan tidak pernah melupakannya. Para dewa mungkin datang ke tempat pembakaran persembahan. Tapi Enlil mungkin tidak datang ke tempat persembahan. Karena tanpa pertimbangan dia membawa banjir dan mengirim orang-orangku ke pemusnahan. Nah ini masih bisa dibaca lagi. Tapi kurang lebih gitu deh. Ini nanti kelamaan saya baca ini. Nah ceritanya di gini. Enlil ini yang si pemberanjir itu membuat jadi air bah. Terus akhirnya ditanya. Kenapa sih kamu mendatangkan banjir tanpa pertimbangan? Akhirnya lalu dia terjadi penyesalan. Kurang lebih seperti itu. Ini supaya nggak bosen saya stop dulu di sini ya. Ini saya sudah terjemahkan. Kalau teman-teman mau sih saya juga keberatan. Saya bisa berbagi kok gitu. Dengan teman-teman yang ada di sini ya. Nah tapi kita loncat ya. Sebelumnya tokoh Nuhnya ini seperti ini. Sebelumnya Utana Pistim adalah seorang manusia. Tapi sekarang biarkan Utana Pistim dan istrinya menjadi seperti kita. Dewa-dewa. Biarkan Utana Pistim tinggal jauh di mulut sungai. Mereka membawa kami jauh dan menempatkan kami di mulut sungai. Nah siapa yang mengumum para dewa atas namamu? Agar engkau dapat menemukan kehidupan yang engkau cari. Tunggu. Kok tidak boleh berbalik selama 6-7 hari? Nah itu ceritanya Gilgamesh sudah ketemu sama Utana Pistim terus ngobrol. Terus kasih tahu nggak boleh tidur. Tapi tiba-tiba dia si Gilgameshnya ketiduran gitu. Nah saya lihat lagi ya. Lihat itu pria menginginkan kehidupan abadi tidur gitu. Nah ini ceritanya. Jadi Gilgamesh terus ngobrol dengan si Utana Pistim ini ya. Nah dia bicara terus sampai akhirnya Gilgamesh tidur selama 6 atau 7 hari gitu. Ini yang kisah singkat yang tadi saya ceritakan. Ini saya stop aja supaya nggak boring. Nah pertanyaannya. Kalau Anda dengar cerita tadi. Jujur, kita harus jujur. Ada sedikit kemiripan kan dengan ceritanya Nuh. Ada air bah, ada binatang dimasukkan ke dalam bah terah. Kemudian sebah terahnya itu diukur dulu. Walaupun ukurannya mungkin nggak sama. Setelah diukur, dipersiapkan, masuk ke dalam semua baru turun air hujan yang tidak berhenti. Semua tertutup. Sampai tertutup. Cuma dikatakan dalam cerit kisah tadi adalah banjirnya selama 7 harian. Lalu menunggu sekian waktu lamanya. Setelah itu tiba-tiba bah terahnya ter... Setelah tidak hujan, lama-lama berhenti. Tapi air semua. Terus tiba-tiba dia tersangkut atau terdampar di satu titik. Dia berdiam di titik itu selama kurang lebih 7 hari. Lalu mulailah utana pistim itu melepaskan burung. Dan burung itu pergi cari tempat buat singkat. Sampai kembali lagi. Kemudian dilepaskan lagi burung yang lagi terus terbang. Pergi balik lagi. Sampai dilepaskan burung yang... Burung gagak atau apa. Dan dia tidak kembali. Eh daratan mulai kelihat. Terlihat baru mereka turun. Menyiapkan dupa persembahan. Koron bakaran ucapan syukur lah. Mempersembahkan koron bakaran itu. Lalu kemiripannya ada kan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah inilah yang membuat pertanyaan. Yang menjuat pro and cons. Apakah betul sama atau tidak. Nah kalau kita berbicara ada kemiripan teman-teman. Itu bukan berarti semuanya sama. Bukan berarti kita kitab itu mengikuti hal itu. Karena yang namanya cerita itu. Ada banyak juga perbedaannya. Makanya tadi sengaja saya ceritakan. Supaya ada gambarannya. Karena kalau orang untuk memutar balik kebenaran. Belum tentu perbedaannya itu diceritakan. Saya harus ceritakan supaya Anda tadi mendengar ceritanya itu ya. Agak beda sih. Ada mirip ada bedanya. Mari kita lihat ya di sharing screen yang berikutnya. Apa sih bedanya? Boleh saya jadi... Sudah mulai ya. Muncul ya gambarnya ya. Kalau muncul kita lanjut. Yang tadi kan hujan udara. Nah perbedaannya apa sih kisah ini dengan Epi Gilgames ini? Nah kita lihat. Nggak mau keluar ya. Kenapa tidak mau keluar? Sebentar ya. Nggak lambat ya. Sudah. Sudah. Sudah saya keluarin aja deh. Ini ceritanya. Salah satu perbedaannya. Dalam kisah Nuh Tuhan tidak ketakutan dengan banjir. Karena dia berkuasa atas segala sesuatunya. Tapi di Epi Gilgames. Itu banjir itu gara-gara ada satu dewa yang dianggap bertindak konyol, kegabah terus menimbulkan banjir. Jadi kayak nggak mikir dulu gitu. Atau bahasa Jermanya. Atau bahasa sombongnya gini. Bertindak dulu baru mikir. Sudah terjadi banjir. Banyak dewa juga ketakutan. Ada yang murah impung. Ini gimana nih? Malah jadi kebanjiran. Itu peninsip tuh. Tapi di Alkitab dengan tenang. Tuhan Allah berkata. Kamu naik ini. Kamu kalahkan ini. Lagi kesiapkan ini. Semuanya sudah disiapkan. Dan dia tidak ketakutan sama sekali. Nah, pada saat banjir itu berhenti. Kemudian Nung memberikan persembahan. Persembahan yang terjadi itu. Kalau kita lihat ada kejadian delapan. Ayat 21 ya. Saya baca ya. Sampai 22. Saya baca ya. Ketika Tuhan menyium persembahan yang harum itu berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Seperti yang telah kulakukan. Tapi kalau di epik Gilgamesh tadi. Dikatakan bahwa itu waktu ada persembahan itu. Dewanya gumpul seperti lalat di atas kotoran domba. Kalau nggak salah. Bukan korban domba. Tapi di atas kotoran domba. Jadi gumpul. Betapa joroknya. Dan tidak ada sesuatu lagi atau pesan moral atau ada perintah yang disediakan buat si Unatapistim itu. Udah saja. Terima persembahan yaudah. Terima dia pergi. Hanya situ saja. Tidak bisa berpikir. Dan dalam kisah Nuh. Nuh itu tidak pernah dijanjikan menjadi imortal atau gagara banjir tersebut. Nuh lalu menjadi imortal atau tidak bisa mati. Enggak kan. Nuh nanti meninggal juga tuh akhirnya. Sedangkan si Anapistim. Ini maaf salah ketik. Tadi siapa namanya? Anapistim lah ya. Dia imortal tuh ceritanya. Nah. Kalau kita lebih jeli lagi. Dalam kisah Nuh itu sudah diceritakan. Ada siapa aja. Dia punya anak dan istri ya. Anak dan istrinya tadi disebutkan namanya. Sem, Ham, dan Yafet. Tiga. Nuh sendiri dan istrinya. Berarti sudah lima. Anak-anaknya. Berarti lima ya. Anak-anaknya masih-masih dengan istrinya. Berarti ada delapan orang. Spesifik disebutkan semua. Tapi dalam Epic Gilgamesh tidak disebutkan. Oke. Sebentar ya. Nah. Kemudian setelah itu. Setelah selesai. Kalau dilihat kejadian sembilan. Allah melakukan perjanjian dengan Nuh. Itu ada di kejadian sembilan ayat satu. Sembilan dan sebelas. Kalau ayat satunya saya baca. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anak. Serta berfirman kepada mereka. Beranak cuculah. Dan bertambah banyaklah. Serta penuhilah bumi. Nah. Kalau di ayat sembilan. Katakan lagi. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Dan dengan keturunanmu. Itu. Kalau di ayat sebelas dikatakan lagi. Maka aku adakah perjanjianku dengan kamu. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Betul kan? Makanya nanti waktu peristiwa yang kadatai itu. Nanti bumi ini habisnya sebenarnya bukan dengan air lagi. Tapi dengan api. Dalam epik Gilgamesh tidak bisa bercerita sedetil ini. Dengan kata lain. Ini hanya ada kemiripan yang terjadi. Betul mirip. Atau sebenarnya ini adalah dua kisah atau dua cerita yang berbeda. Bukan kisah yang sama. Tidak mengadopsi satu sama lain. Kenapa cerita ini bisa muncul di epik Gilgamesh? Karena pada saat itu. Pada saat itu. Ini banjir Nuh itu terjadi lebih dulu. Sudah lebih dulu terjadi. Baru dimulai bangsa-bangsa ini. Termasuk orang-orang yang tinggal di Sumer ini. Nah masyarakat yang tinggal di Babylonia itu. Mereka juga punya versi karena keturunan dari Sam, Ham, dan Yafet. Sam, Ham, dan Yafet salah satu dari mereka. Mereka cerita. Dulu waktu engkau misalnya turun-temurun kan anak-anaknya cerita. Waktu dia punya anak lagi dia cerita. Dulu apa-apa ya naik kapal. Waduh banjir gede. Cerita blablabla. Detil persis ceritanya. Nah anaknya ini punya anak lagi cerita lagi. Dulu kakek mau naik kapal besar. Ada banjir gini-gini cerita lagi kan. Nah anaknya punya anak lagi. Wah ngumpul cerita sama kakeknya yang udah lebih tua. Cerita lagi. Anak-anaknya punya terus cerita berkelanjutan. 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 Kepada bangsa-bangsa di sekitar itu. Dan bangsa-bangsa di sekitar itu pun sebenarnya punya versi cerita air bah. Yang mirip prinsipnya. Bahwa orang dikumpulkan ke dalam bah terah. Lalu terselamatkan. Tapi beda-beda versinya. Mereka kemudian lama-lama gak kenal dengan leluhur-leluhurnya. Gak pernah dapet cerita yang hasil lagi karena belum ketemu tulisan itu. Akhirnya ceritanya jadi mereka-reka fenomena alam spekulasi. Dulu pernah terjadi sesuatu direka-reka. Nah itulah yang disebutnya mitos atau legenda. Sama kalau kita bercerita tentang gunung tangguban perahu yang katanya ditendang sama sang kuryang berbalik menjadi gunung. Mana ada gunung ditendang sama perahu ditendang bisa jadi gunung ya. Tapi itulah legenda. Demikian juga dengan epik Gilgamesh ini. Tapi gimana dengan Alkitab yang umurnya jauh-jauh sudah lebih jauh lebih tua lagi. Kalau Alkitab meniru atau mengadopsi dari cerita yang ada itu di sekitar masyarakat itu. Gak akan mungkin dia bisa bercerita dengan baik dan bagus kitab kejadian ini. Karena di kitab kejadian ini juga dia bercerita dari penciptaan awal enam hari sampai ke air bah sampai nanti ke bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir. Sedangkan epik Gilgamesh ini hanya cerita sepotong yang ada di salah satu kitab kejadian ini. Sigurat itu sebenarnya ada gunung Sigurat itu sebenarnya sebut Babylonia atau Menara Babel. Cerita yang mirip itu yang ada di Enuma Elis. Itu pun terpisah hanya cerita mengenai penciptaan. Dan intinya yang menciptakan itu ketakutan sendiri dengan apa yang terjadi. Apakah figur dari banyak dewa itu bisa diganti dengan begitu saja diadopsi menjadi satu figur ilah yang kita sebarat. Gak bisa. Itu merombak para di penggabung itu ada satu. Kita berdewa yang banyak tiba-tiba jadi satu. Gak bisa. Gak bisa diadopsi. Ini cerita membuktikan bahwa Alkitab itu ada cerita yang sebenarnya. Nanti kita kasih lihat buktinya dari mana. Nah, di kejadian sebelah tadi ada Menara Babel kan kalau di Alkitab kan. Ada pun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah siriar. Lalu menetaplah mereka di sana. Terus mereka mulai membuat menara. Nah, orang-orang yang membangun Menara Babel ini adalah masih keturunan Semhem dan Yahweh. Tentunya mereka punya versi, sudah dengar dong. Ada ceritanya versinya masih lebih akurat. Dulu tuh kakek-kakek dari kakekmu itu namanya Nuh. Nuh itu punya istri. Nah, kakek-kakek dari kakek moyangmu itu, anaknya Nuh itu masih leluhur kita. Itu ada Om Sem, Om Ham, dan Om Yafet. Nah, cerita tuh dengar benar tuh. Terus masih oke lah. Di versi yang lain ceritanya udah beda. Nah, sekarang mari kita lihat kebenarannya ya. Sebentar. Ini. Ih, macet eh. Lengok, saya ulang lagi ya. Bentar. Aduh. Nah, kita lihat nih. Kita udah lihat. Ini huruf apa? Ini namanya huruf kanji. Huruf kanji ini dibuat di mana? Ga'an di Babilonia. Huruf kanji itu ada di daratan Cina asalnya. Huruf kanji. Kalau nggak percaya boleh dipotret, boleh tanya deh. Ini huruf kanji. Anda boleh tanya sama orang Jepang, orang Korea, atau orang Cina. Nyebutnya beda, tapi artinya sama. Aduh, ini kenapa jadi mampet ini? Sebentar. Sebentar. Aduh. Nah, ini terdiri kanji itu sama. Dari lulia dulu itu gambarannya itu dari gambar sebenarnya. Dari gambar terus dituangkan menjadi satu kata. Nah, itu yang di sebelah kiri itu. Saya coba. Ini biar nggak mampet ya. Nah, itu Tuhan. Yang ini Tuhan. Kelihatan ya. Tuhan. Ini yang di atas, ini yang garis setrip. Ini di kanan atas nih. Kalau Bapak lihat tangan atri yang garis setrip kayak minus itu. Itu satu artinya. Kalau bahasa Maria, I. Kalau bahasa Jepang, I. Nah, itu gambar yang kotak itu mulut. Atau orang. Simbol dari mulut atau simbol dari orang. Nah, itu ya. Nah, yang di bawah itu taman. Simbol dari taman. Nah, itu digabung jadi satu. Dibacanya itu artinya berkat atau kebahagiaan. Kalau nggak percaya, saya nggak bisa nyebutnya. Tapi boleh di screenshot, tanya sama yang bisa bahasa Maria. Tanya, ini apa om bacanya gitu loh. Ini artinya dilarang merokok atau apa. Tanya gitu. Nanti dia akan menjelaskan dengan, dia akan menekar ke gini. Oh, ini artinya Tuhan. Ini artinya manusia. Nah, itu artinya berkat atau blessing. Paham ya? Kok di Cina ceritanya bisa ada? Nah, itu Bapak. Itu kasih lihat mungkin. Nah, silahkan Pak. Di screenshot. Ini ide dari mana sih pikiran di Cina bisa ada model begini? Nah, kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini. Ini gambar apa? Saya nggak bisa nyebutnya. Tapi ini yang di atas, yang di lingkaran biru itu adalah gambar pohon. Kalau nanti belajar kaji sederhana, ini gambar pohon. Dijamin nggak salah. Di bawahnya itu yang di kotak merah, itu namanya perintah, Pak. Nah, ini perintah. Nah, dua pohon dan perintah. Dua pohon dan perintah itu artinya melarang. Jadi, ini kalau orang Jepang sama orang dari Cina, Darata, dia baca. Itu artinya sama, Pak. Bacanya beda, artinya sama. Oh, ini sebenarnya perintah larangan. Dilarang. Forbidden. Ya, nangkep ya. Ini di Cina. Ide-nya dari mana kok bisa ada cerita? Dua pohon dan perintah larangan. Kita ingat apa kalau ada pohon sama larangan ini? Belum mudeng. Kita terusin lagi. Nah, yang ini. Ini paling asik. Tadi yang di atas gambar apa? Pohon. Ada dua pohon, kan? Tadi kan perintah larangan, dua pohon, perintah. Itu yang di bawah perempuan. Kalau nggak, Otona atau Onaka. Kenapa saya hafal karena dulu saya tergila-gila belajarkan di Jepang. Ini gambar perempuan pakai kimono kalau di Jepang. Tapi buat di Cina, tetap perempuan. Perempuan, dua pohon dan perempuan. Ini artinya mendambakan sesuatu atau mengidam-idamkan sesuatu. Tuh, dua pohon, perempuan mengidamkan sesuatu, mendambakan sesuatu. Nah, dari mana pikiran ini bisa muncul? Di Cina bisa muncul. Yang begini dari mana? Ini membuktikan betul dong kisah di kejadian. Bukankah Tuhan melarang. Pertama, waktu manusia Adam diciptakan itu dia ada di taman dan dia bahagia. Bersama Tuhannya dia bahagia. Waktu itu orang yang baru diciptakan baru satu, Adam. Dan Adam ditempatkan di mana? Di taman itu. Dan dia berbahagia waktu itu. Tapi ada lagi, waktu Tuhan memerintahkan jangan makan pohon itu. Ada berapa pohon yang di tengah itu? Satu, tapi ada dua pohon yang penting. Pohon pengetahuan baik dan benar dan pohon kehidupan. Kedua, waktu gambaran perempuan itu tergoda. Tergoda itu. Digoda sama si ular. Itu dia ada di dekat pohon itu kan. Eh, kata ular bilang gitu. Eh, cewek. Ini semua pohon di sini gak boleh dimakan. Cuma pohon ini yang boleh. Enggak, kebalik loh. Ya, bener gitu. Kalau kita makan ini, kita berasa. Aduh, sekali-kali gak mungkin, sister. Kalau kamu makan ini, kamu jadi seperti Allah loh. Begitu. Lalu perempuan itu bilang, bener juga ya. Lalu perempuan itu memetik buah itu dan memberikan kepada suaminya. Sehingga yang berdosa siapa? Suaminya. Soalnya suaminya yang terima perintah, suaminya diem aja. Ya udah, kelihatannya oke juga. Lu aja yang makan deh. Bentar kalau enak, gue juga kebahagiaan. Dalam hati, dalam pikiran yang laki. Yang salah kan lu, bukan gue. Padahal tetap Adam yang bersalah. Paham ya? Nah, ini gambaran di Cina. Sekarang kita lihat lagi. Ini gambaran ini, ini kapal. Kapal. Kapal ini dibagi menjadi tiga bagian. Yang paling atas itu, itu tuh yang paling atas tuh. Itu artinya perahu, Pak. Yang di tengah itu tuh yang bentuk kayak gini tuh. Yang tengah bentuk kayak gini. Itu angka delapan. Dan yang di bawah tadi apa? Mulut. Mulut lambang orang. Lah kok bisa-bisanya di Cina itu. Kalau kapal itu berarti ada perahu diisi dengan delapan orang. Ide dari mana itu di sana? Kita kali-kali nanti kalau belajar bahasa mandarin, nanya ini kenapa jadi kapal besar itu artinya kok jadi perahu diisi delapan orang dari mana? Dari Abraham. Dari Abraham? Bukan. Dari Nabi dan istrinya. Tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya. Naik ke Bahtera. Paham? Kita lanjut lagi sedikit. Ini apa nih? Ini yang di atas itu air. Yang di bawah itu lebih lagi. Air lebih lagi katanya. Air lebih lagi. Artinya air yang berlebih itu sesuatu yang namanya hancur atau kerusakan. Air lebih hancur. Air lebih hancur. Wah ini sih kagak nyambung sama cerita yang tadi. Gak apa-apa kita lihat dulu. Air yang berlebih itu sama dengan hancur. Kita lihat yang berikutnya. Yang paling kiri itu terdiri dari beberapa suku kata. Dari dua sebenarnya. Terdiri dari dua. Yaitu yang kayak titik air tadi. Dan yang di tengah. Yang di tengah itu total. Yang di tengah itu yang kayak ada pager, ada kaki dua. Total itu kalau di breakdown. Itu yang paling atas, tengah sama ke bawah. Yang paling atas itu artinya bersama. Bersatu. Yang minus itu, itu bisa diartikan juga bumi. Yang di bawah itu angka delapan. Sama tulisan. Cuma tadi ada curaknya beda sedikit. Sama. Itu tarikan kanjinya aja. Jadi artinya bersama itu. Artinya delapan orang bersatu di muka bumi. Kok delapan orang bersatu di muka bumi? Kok bisa ya? Delapan orang bersatu di muka bumi. Terus ketemu dengan yang namanya air. Artinya apa? Tuh artinya. Artinya air ditambah total. Total itu dari bersama. Bersama itu. Lalu di breakdown lagi. Si total itu dari bersama bumi dan delapan orang. Yang jika dikambung. Artinya menjadi apa? Banjir besar. Itu dari mana? Itu yang di Cina Darat. Itu bisa nunggu seperti ini. Ide nya dari mana? Itu kan menjadi tanda tanya. Tidak ada di Epik Gilgamesh. Tapi ini diceritakan dengan persis. Seperti yang diceritakan di Alkitab. Nabi Nuh dan istri. Tiga orang anaknya. Tiga orang mantunya. Delapan orang. Dan cerita ini berkesambungan semua. Dalam satu kitab kejadian. Di awal penciptaan manusia diciptakan. Blessing itu artinya ada Tuhan. Ada satu manusia di dalam tawa. Godaan itu. Gambarnya dua pohon dan satu perempuan di bawahnya. Tergoda. Keinginan yang kuat. Tapi kalau Tuhan melarang. Gambarnya kok bisa ada dua pohon dan ada perintah di bawahnya. Nanti kita akan masuk lagi ke kanji. Tapi gak sekarang. Ini cukup lama ngerjainnya. Tapi ini dari gambaran ini semoga teman-teman bisa menangkap. Bahwa ini membuktikan kebenaran Alkitab. Kalau kita memilih apakah Anda percaya krisis atau enggak. Kalau saya bilang ya saya percaya dengan krisis. Saya juga harus memberikan pilihan saya. Apakah saya bisa menerima kitab kejadian ini. Sebagai bagian dari kitab suci Alkitab. Atau ini hanya sebagai bukti bahwa Alkitab meniru mengadaptasi dari mitos yang ada. Saya memilih. Kitab kejadian ini adalah yang sebenarnya. Sekalipun itu ditulis seribu tahun kemudian oleh orang yang namanya Musa. Tapi kenapa Musa bisa menuliskan itu dengan baik? Karena Musa sebenarnya cuma juru tulisnya doang. Otaknya itu dipimpin, diinspirasi oleh Tuhan sendiri. Musa tulis seperti ini. Iya bos. Kenapa lagi? Dia yang memberi inspirasi kepada Musa. Sehingga Musa bisa menceritakan dengan baik. Dengan indah. Pada mulanya adalah firman. Apa itu? Roh Allah melayang-layang. Dan lain sebagainya. Nanti kapan kita masuk ke kanjinya ya. Betul gak sih? Roh Allah itu kok labangnya ada tiga. Ternyata betul. Ada tiga memang. Rohnya gitu. Manifestasi ilahi. Dan lain sebagainya. Dan cerita penciptaan bumi itu masuk ke taman Eden. Lalu baru timbulah air bahannya. Kalau masing-masing prasasti hanya bisa menceritakan sepotong kecil. Tanpa ujung dan akhir yang jelas. Tapi intinya karena banyak pertengkaran para dewa. Tapi Alkitab ini bisa. Dia bisa menceritakan dengan baik. Oleh karena ada satu kuasa ilahi yang berkuasa atas segala-galanya. Dan dialah yang memberikan hikmat dan pengertian itu. Sampai kitab sosial kita bisa tertulis dan bisa kita baca sekarang. Karena hanya satu buku yang bisa menceritakan. Sekali lagi. Mulai awal bumi diciptakan. Mulai kebersamaan manusia. Sehingga manusia terpisah dengan dosa. Dan pada akhirnya ditutup di kitab wahyu nanti. Manusia akan kembali bersama-sama dengan Allah. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita lah. Tuhan yang benar. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengasih kita. Sekalipun dosa memisahkan kita. Tidak menggagalkan rencana Tuhan. Bahwa kita nanti akan berlari lagi sama-sama dengan dia. Amin. Tuhan Yesus Mabarakat. Semoga ini memberi pengetahuan baru dengan kita. Artinya Pak, Bu, Brother, Sister. Kalau mempercaya Alkitab itu. Atau menganggap satu buku sebagai kitab suci. Seharusnya. Seharusnya. Isinya tidak akan bertentangan dengan bukti arkeologi. Isinya justru didukung dengan bukti arkeologi yang ada. Kebenaran sejarah yang tertulis di Alkitab. Harusnya juga ditulis dari sisi yang lain. Dari sejarah dunia. Nanti kita akan lihat. Ini kan dari tulisan Doh. Kalau ada cerita. Di Cina kok bisa ada cerita begini dari mana? Berarti dulu orang yang di Cina. Sebelum datangnya Buddha dan lain sebagainya. Mereka anak-anaknya cerita. Dulu ada orang. Kakek moyang kita itu menyembah alah yang satu. Artinya makanya bahagia itu disebut satu orang dalam taman. Ada abu. Semoga ini menguatkan iman dan kepercayaan kita. Dan kita punya pengertian baru. Bahwa kitab suci itu layak disebut kitab suci. Karena dia juga didukung dengan bukti historis dan bukti arkeologi. Dan banyak bukti-bukti yang lain. Tidak mungkin bertentangan. Karena itu kitab suci-nya yang buat Tuhan sendiri. Allah yang hidup itu sendiri. Maka dia sendiri akan membela segala kebenaran firmanya. Dia sendiri akan turun tangan mempertahankan kebenarannya itu. Dan dia selalu terbuka untuk menerima orang. Mempertanyakan kebenaran kitab suci. Karena kita punya Yesus yang turun dalam dunia ini. Sebagai manusia Yesus. Di usia 12 tahun. Dia sudah berduduk. Beradu pandangan. Bukan berantem. Beradu. Bertukar pikiran. Dengan alim ulama. Di dalam baju. Betapa bingungnya mereka pada saat mereka berkata-kata dengan anak 12 tahun. Jawabannya gila. Gue gak pernah denger. Kok bisa ya umur 12 tahun. Jauh gitu. Orang-orang bisa bertanggung berulama sama dia. Kenapa? Karena dia itu adalah sang hikmat. Dia itu adalah firman Allah itu sendiri. Dia itu adalah Allah yang hidup. Dia adalah juru selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ini memberkati teman-teman. Terima kasih.